This is one of the best day of my life, 2023. Profil Naomi Zaskia sempat mencuri perhatian warga net baru-baru ini. Aktris cantik ini terkenal melalui aktinya sebagai neta di sinetron Diam-Diam Suga tahun 2013. Sejak saat itu, artis Indonesia ini mulai merambah ke dunia profilman Indonesia. Nama Naomi juga termasuk dalam daftar artis blasteran yang melejit di dunia hiburan tanah air. Sepanjang karirnya, Naomi sukses membintangi puluhan judul sinema yang tayang di layar televisi maupun layar lebar. Naomi memiliki nama lengkap Saskia Naomi Eppel. Ia merupakan pemeran Indonesia yang berdarah Jerman. Naomi lahir pada 20 September 1996 yang artinya tahun ini ia akan menginjak usia 28 tahun. Ia juga merupakan seorang anak tunggal dari pasangan Norbert Eppelistia. Sang ayah merupakan seorang asal Jerman dan ibunya asal Bali, Indonesia. Memiliki keturunan Jerman-Indonesia membuat Naomi berpares ayu dan menawan. Diketahui, aktris cantik ini lebih banyak menghabiskan waktunya di Denpasar, Bali. Dulunya, Naomi menempuh masa SMP hingga SMA di Bali. Barulah ketika memasuki pendidikan tingkat lanjut, Naomi berkuliah di Universitas Profesor Dr. Mustapho, Jakarta. Kala itu, ia masuk ke jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Pendidikan terakhirnya adalah Die Amberg School of Business Administration, Jerman. Naomi mengawali karirnya di dunia industri tanah air dengan menekuni dunia model. Saat itu, ia mengikuti pemilihan Gadis Sampul pada tahun 2011 dan lolos menjadi semifinalis. Setelah menjadi model catwalk, Naomi mulai merambah ke dunia akting. Ia memulai debut aktingnya dengan peradu akting bersama sederet bintang muda lainnya pada tahun 2013 silam. Saat itu, Naomi memerankan neta dalam sinetron Diam-Diam Suka. Sejak saat itu, nama Naomi semakin dikenal oleh masyarakat sebagai aktris sinetron. Bakat akting Naomi membawanya merambah ke perfilman layar lebar. Ia mulai mendapat tawaran untuk bermain peran dalam film Guardian tahun 2014. Pada tahun 2015, Naomi bermain peran kembali dalam film Miss Call bersama sederet pemeran tanah air. Naomi juga terlibat dalam film Terima Kasih Emak, Terima Kasih Aba pada tahun 2021. Hingga saat ini tercatat, Naomi sudah memintangi dua judul webseries, Jani Arjuna dan Mie Lovesong. Aktris muda ini juga sempat dikabarkan dekat dengan komedia Sule pada beberapa waktu lalu. Kabar ini beredar sebelum sang pelawak menikah dengan Nathalie Holshok. Sebelumnya, Naomi sempat menjalin hubungan dengan Dylan Carl, aktor tampan kelahiran 8 Juni 1995. Saat itu, keduanya terlibat dalam salah satu proyek sinetron berjudul Dewi Rindu. Sinetron ini tayang pada 2021 dengan Naomi sebagai Gladys. Baru-baru ini, nama Naomi menjadi perbincangan warga net karena tertanggap sedang teling berpelukar mesra dengan seorang pria. Meski tak terlihat jelas kabarnya pria tersebut merupakan seorang politisi. Hal ini tentu langsung menyitap perhatian netizen dalam waktu yang singkat. Namun, kabar ini belum ada keterangan pasti. Masih menjadi pertanyaan apakah sesuatu artis berinisial NZ adalah Naomi Zazkia atau bukan. Postingan ini beredar melalui salah satu postingan akun gosip etante.rempong.official. Banyak netizen yang berkomentar pada akun tersebut dan mengatakan bahwa perempuan dalam foto adalah Naomi Zazkia. Tidak sedikit pula netizen yang menyayangkan jika itu memang Naomi Zazkia. Belum ada konfirmasi terkait kabar postingan tersebut dari pihak Naomi. Alih-alih menanggapinya, Naomi justru asik membagikan momen G bersama rekan lainnya. Momen ini terlihat pada postingan akun media sosial pribadi Naomi at now.no.no. Itulah profil Naomi Zazkia, seorang aktris sekaligus pemeran berdarah Jerman Indonesia.